terlalu ada dan aku akan memberikan 7 kasus yang hampir sama nomor satu dari Nikita Mirzani saya nggak kenal sama dia jadi sering ribut gitu dan kalau dilihat prestasinya apa yang kalian ingat prestasinya dari Nikita Mirzani hal-hal kondisi dan bisa dibilang agak ada ya ya enggak sih entah entah itu mendapat kalian gimana terus ada Sophia Haris itu Sophia Haris itu karena pelabrak dan ceritanya tentang ayah sama ibunya pertama hidup tenang suatu hari dia dengar ayahnya itu kepingguan dan si anaknya itu melabrak kepaknya kenapa dia terkenal namanya Sophia Haris terus ada kasusnya dari Hai Nela Karisma Hai Nela Karisma itu Hai karena menduplikat lagu saya itu sama seperti lagu Jepang kiroro Mirai Hai kesehatan kiroro Mirai tuh sama berpikir persis sih hai 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 terus ada juga kasandrali kasandrali itu Hai gara-gara netizen agak Hai agak sangar ya ke dia karena gaya pacarannya itu itu terlalu Western gitu kan boleh kamu misalkan gaya pacarannya gitu tapi ya hati-hati sama sosial media gitu Hai gue yakin si gaya pacarannya gitu gak tahun sekarang juga sih baton era 90-an juga ada yang kayak gitu cuman masalahnya dia tuh nge-share atau enggak nah gitu terus yang kelima itu ada kasusnya Manuhara Hai yang mengerti masih kasus Manuhara itu di apa di sunting paksa ya Hai atau di nikahin paksa gitu dan Hai terbukti dia terkenal pada waktu tertentu gitu kan Hai nggak tahu tahun berapa intinya dia bertemu hampir dua tahun gitu kan terus yang paling agak naik sekarang sih itu hanya geraldine gitu kan Hai orang-orang terkenal awal itu karena apa juga Hai iya bener karena kaya pasarannya dia yang selalu Western lalu kebarat-baratan tapi sekarang dia hebat maksudnya dari awalannya yang seperti itu bisa Hai jadi pemain film tapi ya gitu untuk zaman sekarang Hai biar cepat naik itu ya harus seperti itu Hai harus Hai harus Hai bisa Hai menyebabkan kekembaran nasional dulu Hai baru bisa naik gitu kan dan salah satu yang ngembaskan tuh kasusnya siapa didikai ya sama telintang Hai banyak gua nggak gatul sama-sama dua-dua-dua insan ini ya hingga kalau sekilas aku lihat sih Hai tidak tidak ada tujuan untuk apa untuk ini terjadi tapi kalau dari sisi babyfey itu dia punya goal yang yang dia dapet dari kasus ini berkaca dari kasus-kasus sebelumnya Hai ya goalnya itu kalian tahu sendiri lah kira-kira kalau misalkan kalian 17 tahun kebawah ya Hai enggak tahu apa yang ini kayak ini beneran gitu tapi kalau udah Hai umur-umur 17 tahun ke atas sih harusnya udah tahu maksudnya ini settingan Atau tujuannya apa harusnya udah tahu sih Hai enggak dari kasus dari kaca-kaca itu ya Hai dari satu yang naik sebelumnya dengan cara yang seperti itu ya mungkin dia pengen dengan cara yang seperti itu gitu Hai kalau aku pendapat aku sendiri ya kayak gitu hai hai eh untuk seorang apa itu bisa punya cara yang lebih aman gitu kan dibanding cara tersebut Hai bagi orang-orang yang punya harta gitu kan Hai keamanan pribadi untuk tidak di-share itu mudah seharusnya itu enggak seperti ini hai 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 tapi untuk tujuannya itu dan lebih anehnya lagi gini hai hai eh Hai dia udah lapor udah kasih bukti-bukti bukti-buktinya ditarik karena dia bilang ibunya sakit jantung dan mengikuti ibunya kalau misalkan ini dijadiin alasan dan alasannya nggak benar hai 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 aneh gitu tapi kalau misalkan ini bener pun aneh juga berarti dia narik aneh dia nggak narik aneh enggak ya Hai dia nariknya aneh kenapa menurutku kalau ibunya jantungan ngeliat anaknya itu itu ibaratnya punya kasus seperti ini dan udah melakukan hubungan tersebut di Hai suatu hotel yaitu harusnya udah jantungan disitu ya enggak sih Hai itu menurutku Hai menurut kalian gimana tulis komentar di bawah Hai nah Hai